Intro Vicky Prasetyo terang-terangan mengaku masih mencintai sang mantan kekasih Zaskia Gotik di saat sang biduan sudah bersuami Bersamaan dengan itu suami Zaskia Gotik yakni si Rajuddin Mahmud Sabang belakangan juga mangkir dipanggil KPK Vicky Prasetyo membuat warganya terkejut dengan pernyataannya yang mengaku masih mencintai sang mantan kekasih Zaskia Gotik Vicky Prasetyo bahkan belak-belakan masih mau menjadi pasangan Zaskia Gotik jika Tuhan memberikan kesempatan Pengakuan itu disampaikan Vicky Prasetyo di saat sang suami Zaskia Gotik yakni si Rajuddin Mahmud Ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gereja King Mimile 32 tahap pertama tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Papua Hal itu membuatnya harus dipanggil oleh KPK alias Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi Kendati begitu Vicky Prasetyo menyadari jika wanita yang hampir dinikahinya itu sudah bersuami Lebih lanjut, Vicky Prasetyo membongkar kebaikan dan ketulusan seorang Zaskia Gotik yang tidak banyak diketahui publik Dilansir dari tribunjatim.com di mana Vicky Prasetyo, Zaskia Gotik adalah sosok wanita hebat yang tidak pernah mengumbarai pasangannya Karena di saat bersama dia, dia wanita hebat yang tidak pernah menghardik atau menghakimi pasangannya Dia diam seribu bahasa dalam situasi apapun karena dikalahkan oleh tulusnya cinta dan perasaan dia Wanita hebat yang sampai kita ketahuan bersalah pun dia masih tetap membuka ruang hati untuk bisa memaafkan beber Vicky Prasetyo Selain itu Vicky Prasetyo memuji Zaskia Gotik sebagai pasangan yang rela berkorban dan setia dengan pasangan Ia pun tak segan mengklaim Zaskia Gotik sebagai salah satu pasangan terhebat yang pernah hadir dalam hidupnya Sejauh ini belum ada tanggapan dari Zaskia Gotik terkait pengakuan Vicky Prasetyo tersebut Dia yang rela berkorban bersama-sama atas cintanya gitu Dia wanita yang tidak pernah menoleh apapun dan siapapun selama dia ada di sebelah kita Jadi Zaskia adalah pasangan terhebat juga yang pernah aku miliki jika ada kesempatan di kehidupan lain Aku tetap mau menjadi pasangannya tungkasnya Adapun si Rajudin Mahmud tercatat bukan kali ini saja mangkir panggilan Dia pernah mangkir pada pemeriksaan 20 September 2023 lalu Atas dasar itu Ali meminta si Rajudin kooperatif terhadap proses hukum KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada pemanggilan berikutnya Tandas Ali Selain Zira Judin Saksi lain yang tak memenuhi panggilan penyedik KPK pada Senin kemarin yaitu Roni Usman selaku pihak swasta Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya